Kepolisian Resor, Polres, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DY, telah memperkenalkan konsep baru dalam ujian praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM C bagi para pengendara sepeda motor. Dalam konsep baru ini, peserta ujian tidak perlu lagi melintasi jalur zigzag dan jalur angka 8 seperti yang biasanya dilakukan. Kepala Polres Bantul, Ajun Komisaris Besar Pol, AKBP, Ihsan, menjelaskan bahwa konsep baru dalam ujian SIM C ini menekankan kompetensi berkendara dari tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Selain itu, ujian ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai rambu-rambu lalu lintas. Menurut Ihsan, selama ini ujian praktik SIM C tidak selaras dengan ujian teori yang membahas tentang marka jalan, rambu lalu lintas, dan hal-hal serupa. Dalam ujian praktik yang lama, fokus lebih ditujukan pada keterampilan melewati jalur zigzag dan angka 8. Dalam konsep baru ini, Ihsan menyatakan bahwa ujian praktik SIM C akan menjadi satu rangkaian yang lebih praktis. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan peserta ujian akan lebih memperoleh pemahaman menyeluruh tentang berkendara yang aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, konsep baru ini juga akan mengurangi beban bagi peserta ujian dan menekankan pentingnya perilaku yang baik selama berkendara. Dengan memfokuskan pada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, diharapkan para pengendara sepeda motor dapat menjadi pengemudi yang bertanggung jawab dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Polres Bantul berharap bahwa konsep baru ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam hal keselamatan berlalu lintas. Edukasi yang diberikan melalui ujian praktik SIM C ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas, sehingga menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib di Kabupaten Bantul dan sekitarnya. Dengan adanya inovasi seperti ini, diharapkan pula bahwa konsep baru ini dapat diadopsi oleh polres-polres lain di seluruh Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi ujian praktik SIM bagi pengendara sepeda motor. Semoga dengan langkah ini, keselamatan berlalu lintas di Indonesia dapat semakin ditingkatkan dan tercipta masyarakat yang sadar akan pentingnya aturan dan keselamatan saat berkendara. Menilai keseimbangan ataupun keterampilan dalam mengendarai motor tidak mengurunkan kaki di jalan yang sempit. Kemudian akan berhenti di garis stop. Di sini di barang ketika kita nilai, bagi pengendara yang berhenti di depan garis stop tertunya akan menjadi pengilangan nilai. Karena ini kondisi di depan, banyak pemotor yang berhentinya melewati garis stop. Jadi kebegini lain, kemudian bergelok, kesuaran yang lampu, apabila sudah ada lampu hijau, tentunya harus menyalakan ten, ten kiri. Karena di masyarakat juga banyak yang bergelok tanpa penyalakan ten. Ini bagi dari pelaku. Kemudian ini adalah jika, bagaimana pelaku pengendaraan jika, artinya di sini ada korekas. Berarti korekas adalah menelitapkan penjara yang dari arah utara, utara keselamatan. Di sini tentunya, ya masyarakat ini yang harus...